Kali ini Teyum mau buat yang seger-seger dulu ya Kita buat esterer Jangan lupa saksikan videonya ya Semoga berhasil Dadah Bahan-bahannya siapkan alpukat yang sudah matang Kemudian nangka Daging kelapa muda tanpa airnya Secubit garam halus Susu kental manis Santan yang sudah dimasak dengan kekentalan sedang Ini sekitar 700 ml dari 1 butir kelapa Dan yang terakhir ini ada es batu secukupnya ya Pertama-tama masukkan garam ke santan Kemudian aduk rata sisihkan Boleh juga pas lagi dimasak Campurin garamnya Usahakan santannya sampai mendidih sambil diaduk-aduk terus Supaya nggak pecah Sekarang siapkan mangkuk Atau gelas Tambahkan es batu secukupnya Kemudian masukkan susu kental manis Ini juga pakai secukupnya Sesuai selera tingkat kemanisannya Beri santan yang sudah diberi garam tadi Sekarang tinggal ditambahkan potongan Potongan buah alpukat Ini sesuai selera potongnya boleh dipentuk kotak Atau memanjang seperti ini Kemudian potong-potong juga buah nangkanya Potong buah nangka sesuai selera Jangan lupa dikasih kelapa muda Kemudian Disini ada Nangka Oke selesai Tinggal dikasih susu kental manis Di bagian atasnya lagi Oke itu dia Cara membuat es teler yang simple Mudah dan segar Jangan lupa dicobain di rumah ya Oke semoga berhasil Terima kasih telah menyaksikan channel Asahil Tehil Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih.